Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Pada saat ini Ibalah saatnya kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Kita akan membahas Janji hidup kekal Dinyatakan kepada manusia Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Satu Yohanes Pasal yang kesatu ayat yang kedua Firman Tuhan berkata kepada kita Hidup itu telah dinyatakan Dan kami telah melihatnya Dan sekarang kami bersaksi Dan memberitakan kepada kamu Tentang hidup kekal Yang ada bersama-sama dengan Bapak Dan yang telah dinyatakan kepada kami Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara Maupun kepada saya Bahwa firmannya telah mengajarkan kepada kita Bahwa seluruh umat manusia Dikendaki oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang kekal Hidup kekal bersama dengan alam Menikmati sukacita Menikmati kebahagiaan Dan menikmati ketenangan Bagaimana caranya untuk menikmati semuanya itu Maka apa yang disampaikan oleh kebenaran Firman Tuhan yang baru kita dengarkan Orang yang sudah menikmati janji Allah Orang yang sudah menikmati janji tentang keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal Mereka akan bersaksi Mereka akan memberitakan Siapakah yang menjadi sumber hidup yang kekal itu Dalam kitab Injil Yohanes Pasal yang ke-3 Ayat yang ke-16 Mengajarkan kepada saudara dan saya Karena begitu besar Kasihalah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kunci untuk memperoleh hidup yang kekal adalah Percaya kepadanya Yaitu kepada Sang Firman Yang telah berubah menjadi manusia Sang Firman yang telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan setiap orang yang percaya kepadanya Sesuai dengan janjinya Tuhan Maka orang itu akan diselamatkan Orang itu akan dibebaskan Orang itu akan dibenarkan Dan orang itu diselamatkan Serta beroleh jaminan hidup yang kekal Dalam kitab Injil Yohanes Pasal yang ke-3 Ayat yang ke-15 Berkata kepada kita Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Kunci untuk menikmati kehidupan yang kekal Adalah percaya kepada Tuhan Yang kita kenal Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita buka hati kita Mengundang Sang Kristus Untuk hadir dalam kehidupan kita Biarlah kita dibenarkan Kita diselamatkan Dan kita beroleh jaminan hidup kekal Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin